Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Jadi untuk video kali ini aku mau rekomendasiin lip balm terfavorit aku dari tahun kemarin, tahun 2020 sampai tahun ini. Jadi kalau misalnya kalian kepo, apa aja sih lip balmnya? Just keep on watching. Oke yang pertama itu adalah dari Alimentolatum. Ini aku suka banget, lihat sampai udah nggak beraturan begini bentukannya, hilangan, karena aku saking sukanya sama lip balm ini. Ini itu tipe lip balm yang nggak terlalu glossy, tapi dia bisa menyembuhkan bibir yang amat sangat kering kayak bibir aku yang pecah-pecah. ini bisa sembuh sama lip balm yang satu ini. Dia itu ada sensasi dingin ya, jadi enak banget untuk dipakai sebelum kalian pakai lipstick. Jadi kalau kalian yang nggak terlalu suka lip balm, terlalu glossy, terus terlalu licin yang buat lipstick kalian jadi kurang nempel, mungkin kalian harus coba lip balm lip balm yang satu ini. Ini dari Mentolatum. Kalian bisa cari aja di Shopee atau Tokopedia yang jual lip balm satu ini. Karena setau aku ini belum ada di Indo secara official. Kalian aja bisa carinya lewat online aja. Aku lupa banget harganya berapa, kalau nggak salah 100ribuan, tapi kalian dapat dua, jadi lumayan banget. Dan aku sangat rekomendasikan lip balm ini untuk kalian yang suka ngelopekin bibir, terus juga yang kering banget sama kayak aku. Must try. Ini highly recommended banget. Oke kita mumpon aja ke produk selanjutnya. Ini dari Vaseline. Kalian sudah pasti tahu banget karena ini juga gampang ditemuinnya di Watson atau di Gordian. Senturi pun juga ada, jadi ini gampang banget kalian carinya. Aku sukanya karena nggak terlalu ninggalin yang glossy, lengket gitu. Karena aku tuh nggak suka sama lip care yang terlalu lengket banget kayak lip mask gitu. Aku nggak suka karena menurut aku terlalu berat. Aku itu tipe orang yang tidurnya tuh nggak bisa bisa diem. Jadi itu bakal kemana-mana. Nempel di sarung bantal atau sarung guling atau selimut aku. Jadi kotor. Dan aku nggak suka makanya aku selalu balik lagi ke Vaseline ini. Karena aku suka banget. Ini aku punya yang Coqloa Butter. Aku udah abisin satu tipe. Eh dua tipe. Yang satu itu yang original. Yang satu lagi itu yang aloe vera. Jadi aku suka semua variannya. Kita udah masuk ke lip balm yang ada warnanya. Ini dari Glossier. Ini yang cherrybalm.com. Kenapa aku pilih yang cherry? Karena aku tuh suka banget lip balm yang ada warnanya. Apalagi warnanya tuh agak keungu atau kemerah atau ke terakota. Aku suka banget. Karena untuk di rumah aja tuh kadang aku suka pake lip balm yang ada warnanya supaya keliatan lebih fresh. Nggak pucet-pucet banget. Nggak gimana-gimana banget walaupun di rumah. Ini yang nggak aku suka itu adalah baunya. Baunya ini kayak obat batuk anak yang rasa strawberry. Aku nggak suka banget sama wanginya. Karena nggak tau ya aku enak aja gitu sama baunya. Makanya ini jarang aku pake karena baunya doang. Tapi untuk melembabkannya aku suka banget sebenernya. Terus warnanya juga cantik banget. Kita lanjut ke produk berikutnya. Ini adalah tinted lip balm yang aku suka banget. Dan ini adalah dari produk lokal. Sika! Aku suka banget karena dia ini. Lihat udah tinggal segini. Udah mau abis dan aku bakal beli lagi dari Sika tapi warna lain. Mungkin kalian yang udah pernah coba lip balm yang bagus apa. Dan aku mau coba lip tintnya mereka sih. Karena aku tertarik banget sama brand mereka. Dari packagingnya terus dari cara mereka mempromosikan produk mereka tuh aku suka banget. Ini balik lagi. Warnanya tuh bagus banget untuk daily. Ini pink tapi nggak terlalu yang ngejreng banget di bibir. Jadi tetep natural. Bibir kalian kayak sehat banget. Terus dia melembabkan banget. Ini warnanya cantik banget. Warnanya cantik banget. Dan dia tuh bener-bener moist banget. Enak banget pake ini tuh di saat diaplikasiin di bibir. Itu udah bener licin, lebab. Terus warnanya langsung keluar. Pokoknya aku suka banget. Ini juga dari lokal. Aku suka banget sekarang banyak produk lokal yang bervariasi ya. Jadi kita bisa milih. Terus juga mereka punya karakteristik masing-masing. Maka aku suka banget. Dan aku selalu mendukung produk lokal. Selanjutnya ini dari Matte for Makeup. Kayak gini bentukannya. Lucu banget packagingnya. Lucu gemes banget. Dan ini yang shade Rose Fresh. Aku kira Rose ini digambarnya tuh lebih ke pink. Lebih ke pink agak keubung-ubungan gitu. Ternyata dia warnanya terracotta. Aku swatch ya. Liat nih. Dia agak terracotta. Dia lebih ke terracotta. Di bibir aku sih agak sedikit orange gitu. Tapi aku suka. Karena orange, terracotta itu bagus banget di skin tone aku. Jadi bisa bikin kulit aku tuh keliatan lebih cerah lagi. Makanya aku suka sama si Matte for Makeup yang Rose Fresh ini. Dia kalo di bibir aku cukup melembangkan. Dan satu lagi yang aku suka dari Matte for Makeup. Ini walaupun aku pake makan dan minum yang agak brutal. Dia tetep ninggalin tint dari warna si lip balm ini. Jadi walaupun dia tinted lip balm. Tapi dia ninggalin sedikit warna di bibir. Oke selanjutnya ini dari Dior. Ini yang lipglow. Kenapa aku suka banget sama lipglow dari Dior? Karena dia ini enak banget. Lagi-lagi enak banget pas lagi diaplikasiin ya di bibir. Terus, ini aku swatch disini. Tuh. Dan memang yang lipglow ini teksturnya lebih tebal dibandingkan dengan Sika. Dan juga Matte for Makeup. Jadi kalo kalian bisa liat secara langsung nih, ini memang lebih tebal. Lebih balmy gitu dibandingkan kedua yang lainnya. Ini aku pake untuk pergi-pergi yang formal aja karena sayang banget ya harganya. Harganya itu bisa... Satu Dior kalian bisa beli tiga lip balm dari produk lokal gitu loh. Dan ini yang shape-nya 007 Raspberry. Oke lanjut ke produk terakhir. Ini juga dari Dior. Tapi ini tuh yang Stellar Shine. Nah, bedanya sama yang lipglow. Yang lipglow itu kan terasa lebih balmy dan juga berat di bibir. Kalo ini, ini kayak lipgloss. Emak banget delights-nya di bibir. Ini aku akan swatch disini. Tuh. Warnanya tuh cantik banget. Terus enak juga pas segini apply di bibirnya. Kalian bisa liat, ini warnanya paling gelap di antara lip balm yang tadi. Jadi ini emang warnanya tuh agak sedikit ungu. Kalian bisa liat sendiri di sini. Agak sedikit ungu. Tapi di bibir, itu cantik banget. Kayak my lips but better. Mungkin karena bibir aku tuh agak... Buka di pink banget ya aslinya. Agak sedikit gelap. Ini adalah warna yang paling banyak di beli. Itu adalah shade 667 Pink Meteor. Oke, jadi segini lanjut untuk video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan semoga kalian juga coba beberapa lip balm yang aku mention di hari ini. Dan kalo misalnya kalian udah coba, boleh banget kasih tau ke aku gimana rasanya. Terus juga kalian suka gak sama yang aku rekomendasiin. Boleh banget sharing sama aku. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.